. Thomas Doll, emosinya memuncak ketika Laga Persija versus PSM di Stadion Utama GBK. Selain tampak kesal dengan permainan timnya, ia juga kesal dengan drama mengulur waktu yang dilakukan pasukan Juku Eja. Awalnya, PSM sukses mencetak gol pembuka lewat tandukan Kenzo Namu, pada awal Laga, yaitu menit 12. Setelah itu, drama-drama ulur waktu dimulai. Pertama, oleh back asing PSM, Yuran Fernandes. Pada menit ke-19 lebih 20 detik, pertandingan dihentikan agar Yuran mendapat perawatan. Saat itu, waktu terbuang cukup lama, yaitu hampir 2 menit. Selanjutnya, pada menit ke-38, setelah berduel dengan Rico Siman Juntak, Erwin Gutawa tiba-tiba tersungkur memegangi lututnya. Wasit Agus Fawzan Arifin kembali menghentikan pertandingan. Waktu yang dihabiskan sekitar 1 menit lebih 30 detik. Pada babak pertama, Wasit memberi tambahan waktu selama 3 menit. Kedudukan 0-1 untuk keunggulan tim tamu. Tak berselang lama setelah peluit babak kedua dibunyikan, pada menit 50, Yance Sayuri terkapar setelah dijatuhkan dua pemain persija. Rio Fahmi dan Rico Siman Juntak memaksa Yance untuk cepat bangkit, karena dirasa pelanggarannya tak terlalu serius. Pertandingan baru kembali berjalan setelah hampir 1,5 menit terhenti. Kali ini, dua pemain PSM jatuh bersamaan, yaitu Erwin Gutawa dan Yuran Fernandes. Mereka mengulur waktu demi cedera yang tak terlalu serius, dan menghabiskan waktu selama lebih dari 1,5 menit. Pada menit 77, giliran Yacob Sayuri yang terlihat tak mampu berdiri. Para pemain persija dan Wasit lantas mengerumini Yacob. Bahkan, Wasit meminta Yacob untuk segera bersiap. Laga terhenti selama 1 menit. Menit 79, persija dapatkan peluang emas. Tapi Yance Sayuri berhasil menghalau bola menjauh, lalu ia tak ingin segera bangun. Pertandingan juga tidak dihentikan Wasit. Akhirnya, petaka gol dari persija terjadi. Detik-detik sebelum Rio Matsumura melepaskan sepakan keras dari jarak jauh, Yance terlihat mampu berdiri. Namun setelah gol tercipta, Yance kembali merintih kesakitan. Para pemain PSM yang lain melakukan protes ketika persija merayakan gol. Bahkan, Yance masih terlihat tak terima karena Wasit tak menghentikan laga. Namun setelah Yance menerima perawatan yang lama, dia masih bisa melanjutkan pertandingan dan membuat dua pelanggaran cukup keras. Yance juga mendapat kartu kuning. Kembali, Yuran Fernandes mengulur waktu. Thomas Dol pun sampai geleng-geleng. Sempat terjadi keributan kecil antar pemain di tengah lapangan, karena pertandingan terhenti kurang lebih dua menit. Dari banyaknya waktu terhenti di babak kedua, Wasit hanya memberikan tambahan waktu selama enam menit. Pada menit 94, Yance masih terus berusaha mengulur waktu dengan terus memegang kakinya. Dol terlihat sudah geram melihat itu. Tak sampai satu menit sebelum laga berakhir, Erwin Gutawa juga kembali melakukan trik yang sama. Lantas, Thomas Dol dan staff lain mendatangi Wasit di pinggir untuk mengajukan protes. Tak ada gol yang tercipta lagi, dan pertandingan berakhir imbang satu-satu. Bagaimana menurut kalian dengan aksi-aksi mengulur waktu oleh pemain PSM Makassar? San juara bertahan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!